Ini ada kalimat yang saya pikir para pejabat dan terutama para wakil-wakil rakyat itu harus menyimak. Ini bukan dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris jadi saya tidak perlu tercepakan. Itu dikatakan oleh seorang kriminolog karena tadi semua itu bicara hukum semuanya. Dan saya pikir orang-orang ini sekali-sekali perlu diberi gambaran sedikit tentang kriminologi supaya mereka tidak kaget. Sebab sebetulnya sudah lama bau busuk itu datang dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya waktu itu masih ragu-ragu siapa yang nanti menyebar bau busuk itu. Ternyata orang itu saya kenal. Yaitu AM itu. Jadi begini Pak Karni dikatakan oleh Bianchi. It is man that kills not the gun. Jadi kalau kita robah sistem tapi kita tidak pilih manusia secara sadar yang baik, yang mempunyai integritas akan terulang kembali. Karena manusia yang rakus itu adalah seperti api. Coba Pak Karni pakar satu Jakarta api dia makan seluruh kota Jakarta tidak akan berhenti. Yaitu manusia-manusia rakus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dunia pendidikan tinggi sudah rusak. Tapi saya harap guru-guru besar itu kalau ngomongnya itu juga supaya gosok giginya dulu supaya tidak bau. Masa mengatakan kalau saya korupsi, leher saya dipotong. Nanti seperti Anas juga, kalau saya mati digantung di Monas kalau saya korupsi. Apa itu? Saya kira itu namanya bluven, getak sambal. Juga ada yang mengatakan seperti akil, kalau saya korupsi potong jarinya. Sekali-sekali undang orang dari Saudi Arabia saja buat potong tangannya sama lehernya itu supaya tahulah begitu. Dan yang saya heran, itu orang-orang semua yang korupsi di KPK itu, kalau keluar itu senyum. Rupanya urat malunya sudah putus itu semuanya. Bahkan akil itu angkat jari jempol itu. Saya pikir-pikir apa saya yang barangkali sudah pikun atau memang akil ini yang sudah tidak betul itu. Nah, saya mau beritahu kepada SBI, mudah-mudahan staffnya mendengar. Dikatakan begini, ya ini kebetulan dalam bahasa kolonial, karena saya harus kutip nanti saya terjemahkan. Kekuasaan itu bukan pada peranan, tapi pada sistemnya. Jadi, saya mau ingatkan saja, Presiden, kalau memang mau menganjurkan atau menyampaikan perpu, saya tidak akan kasih komentar, saya kira ada ahli-ahli di sini seperti guru-guru besar kita. Tapi, isinya apa dulu? Saya juga tidak bisa membayangkan. Kalau itu menyangkut Mahkamah Konstitusi, dan nanti ribut-ribut lagi, lebih baik satu kali saja melalui amandemen. Supaya sekali dan once and forever, jadi betul-betul diatur supaya di dalam Mahkamah Konstitusi itu tidak ada macam-macam. Saya lihat kemarin di televisi terus saya naik tidur, itu orang dari Dewan Kehormatan, ya saya hampir kenal semua, tapi ada mantan pejabat yang dulu waktu masih berkuasai juga baunya tidak enak, baunya bodinya. Nah, itu kalau sekarang duduk di Majelis Kehormatan, siapa yang pilih mereka itu? Mudah-mudahan mereka dengar. Kalau saya sudah dengar begitu dan tahu bahwa saya dulu berbau, lebih baik mengundurkan diri. Tapi orang Indonesia ini, Pak Karni, dari Papua sampai di Sabang itu semuanya, urat malunya ada yang setengah putus, ada yang sudah hampir putus, ada yang sudah putus sama sekali. Ya, tapi jangan ditambah awalan dan akhiran pada kata Mahkamah Luka, itu saya tidak bertanggung jawab itu. Jadi, saya memang ini paling susah mencari orang. Ya kadang-kadang mungkin dia tidak korupsi, pejabat-pejabat kita juga begitu. Tapi orang bisa korupsi melalui istrinya. Dan di Indonesia itu banyak pejabat tinggi rendah itu yang korupsi melalui, saya tidak bisa sebut nama karena saya tidak punya bukti. Begitu saya sebut nama, besok saya dipanggil oleh Kapolri. Tapi sejarah membuktikan, Marie Antoinette itu dari Perancis, itu juga ya korupsinya itu luar biasa. Sehingga akhirnya suaminya digantung, gitu. Nah, saya pikir. Tadi aja saya sudah dengar, katanya, gaji di mana itu Mahkamah Konstitusi bisa buat lima istri. Padahal saya tahu yang resmi itu hanya empat. Kok bisa lima itu bagaimana, tahu-tahu ya? Ada istilah yang paling sederhana apa, ya di sini kan ada profesor-profesor, ada ahli-ahli hukum. Mereka kasih definisi macam-macam tentang korupsi. Tapi sebetulnya secara kriminologi, korupsi itu berarti pembusukan. Itu aja. Tidak usah pakai apa dengan kulpa atau dules, atau apa-apa itu. Cukup pembusukan. Nah, kalau sudah busuk itu, ibarat kaki yang busuk itu harus dipotong saja, Pak. Tidak bisa lagi, itu. Saya, itu yang, dan yang berikut saya ingin kasih tahu kepada wakil-wakil dari Senayan. Ya, ini juga dalam bahasa asing ini saya baca tadi baru di majalah Thai. Not all that is legal, wise. Tidak semua yang berbawah hukum itu memang bijaksana. Tidak betul. Ya. Apa dikira kalau kasih akil mohtar hukuman mati, atau anas itu hukuman mati, lalu orang kapok. Saya kira sejarah menunjukkan tidak begitu. Itu tidak sama sekali. Memang saya sudah diberitahu juga, tadi kita dengar, tapi saya ada juga diberitahu banyak tentang, tentang apa, tentang pemilu kada ini. Hanya satu hal, saya tidak tahu Profesor Yusri nanti punya pandangan. Tapi, jangan angkat orang di Mahkamah Agung itu yang masih aktif, tapi sejarahnya lima tahun ada hubungan dengan parpol. Sebab bagaimana sekalipun kalkulasi kesana kemari, pasti ada kepentingan politiknya. Jadi, itulah yang saya ingin katakan. Dan kepada mereka yang belum tertangkap di Mahkamah Konstitusi, saya ingin menyampaikan, Pak itu ya. Ya, apa itu ya. The crack heart, so long the butter to the break. Atau ada pepatah lain lagi. All heart, the lui who knows so schnell, the bar height, after half, hebel. Meskipun kebohongan itu lansi cepat kilat. Pasti kebenaran itu akan mengalahkannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah habis waktu. Saya hanya punya satu.